Oke, halo semuanya. Ini saya lagi, Devan4761. Dan di video kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya meng-input, meng-insert file HTML1 ke file HTML lainnya. Dan seperti pada judul video kali ini, saya akan menggunakan metode vanilla ya. Jadi saya tidak akan menggunakan framework atau library lain apapun. Jadi kita ini akan melakukannya dengan pure. Oke, yang seperti teman-teman lihat di sini, saya mempunyai 3 file. Ada file index.html, ada style.css, di mana ini saya sebelumnya sudah membuat untuk me-layout index.html ini ya, supaya nggak terlalu lama. Kemudian di sini ada gambar, contoh jpg ini ya. Nanti saya akan taruh ini buat contoh aja. Sementara sebelum itu, kita akan sambil melihat hasilnya di sebelah kanan ini ya. Tama-tama kita akan sebiasa membuat kolomnya terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan CSS-nya. Nah udah, ini sudah terhubung ya dengan CSS-nya. Kemudian di sini, misalnya kita akan membuat sebuah header ya. Kemudian ada content, dan di bawahnya ada footer. Mungkin ini footer, ini content. Di bagian header ini, misalnya saya akan menaruh sebuah gambar. Ini gambar ini. Kemudian di samping gambarnya, saya akan membuat judulnya. Misalnya, anggap saja ini header. Nah ini huruf besar semua karena di bagian style CSS-nya, saya sudah mentransformkan text-nya menjadi uppercase ya. Ini dia. Kemudian, misalnya di bagian footer-nya. Yang ini, saya sebut saja sebagai footer. Sama ya, dia juga saya uppercase. Di bagian style footer-nya. Kemudian misalnya di tengah. Di tengah ini, misalnya saya akan kasih judul. Judulnya misalnya judul artikel-nya ya. Ini judul artikel. Misalnya gini. Dan di bawahnya ada yang namanya deskripsi. Kita pakai lorem saja. Biar cepat. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian, sebentar ini sebaiknya saya ganti menjadi section saja. Ini juga saya ganti menjadi section. Kemudian, yang bawah juga saya ganti menjadi section. Ada perubahan ya, emang sama saja sebenarnya. Cuma biar nggak ribet saja nanti. Kalau sudah seperti ini. Misalnya di bagian header-nya dan footer-nya ini terpisah ya. Jadi, misalnya saya akan menghapus isi dari header ini. Seperti ini. Dia akan hilang. Kemudian, saya akan menaruh isinya di dalam sebuah file HTML baru. Yang bernama header.html. Saya pliskan di sini. Kemudian, saya simpan. Kemudian, di bagian footer-nya, saya akan hapus juga ya. Seperti ini. Dia akan hilang juga. Kemudian, saya akan taruh di dalam file yang namanya footer.html. Saya pispun di sini. Biar agak bagus sih. Saya kasih span. Tentanya nggak dikasih span juga nggak apa-apa. Karena ini cuma satu elemen saja ya. Nah, dia akan hilang tuh bagian header sama footer-nya. Langsung aja kita akan meng-insert file header dan footer ini ke dalam index.html. Bagaimana caranya? Kalian bisa menggunakan class ya. Di script-nya nanti. Kalau class itu bisa pakai query selector. Kemudian, di dalam petik 2-nya, jangan lupa dikasih titik di bagian depan. Tapi, supaya ini lebih gampang, saya akan memakai ID. Kemudian, saya kasih nama header. Dan bagian footer, ini saya akan kasih ID juga. Yang isinya adalah footer. Seperti ini misalnya. Dan kita langsung aja bikin script-nya. Nah, di dalam script-nya ini, kita akan menyuruhnya ketika Windows download function. Seperti ini. Jadi, ketika Windows-nya sudah terload, apa yang akan dilakukan? Jadi, yang dilakukan yang pertama-tama itu, kita akan mendefinisikan sebuah variable dulu ya. Kita bikin variable header. Yang dimana kita akan mengambil dari ID sebuah elemen di dalam body ini. Misalnya, document getElementById. Pertama ada header. Kemudian, yang ketua jelas adalah footer. Nah, misalnya seperti ini. Ini sebenarnya nggak usah Windows download ya. Supaya bisa langsung juga, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Kemudian, bagaimana cara menginsertkan dua file ini? Kita akan menggunakan metode yang namanya fetch. Yang kita fetch adalah file dari header yang pertama. HTML. Kemudian, then. Function. Snap. Terserah ini kalau kalian mau pakai rest atau yang lebih gampang, misalnya S atau... Apapun ya, terserah kalian. Pastikan juga nanti sama ya. Di bagian fungsi selanjutnya. Misalnya, saya pakai snap aja ya. Dan kita jalankan snap text. Seperti ini. Ini harusnya then lagi ya. Kemudian hasilnya. Yaitu misalnya result. Result. Kita jalankan lagi. Kita akan menaruhnya di mana? Misalnya, tadi kan di sini ada header ya. Karena kita sudah mendefinisikan di sini. Jadi, kita langsung aja panggil dengan header. Inner HTML. Atau dengan result. Kalau kita save. Nah, dia akan langsung muncul di sini ya. Sesuai dengan isi yang ada di header ini. Ada image sama ada span. Yang isinya anggap saja ini header. Nah, kemudian. Ini kan terlalu panjang ya. Karena kita menggunakan fungsi yang normal. Misalkan, kita nggak mau pakai ini. Kita yang akan menggunakan arrow function. Apa yang nggak terlalu banyak, itu juga bisa. Misalnya, fetch. Yang kita fetch tadi adalah header ya. Header, HTML. Then, snap arrow function. Snap.text. Kita then lagi di belakangnya. Res. Result. Atau res, terserah kalian. Result. Eh, sorry. Ini kok array. Basisnya seperti ini. Result. Apa yang kita taruh? Yaitu header ya. Kita panggil headernya di sini. Header. Inner. HTML. Sama dengan result. Nah, itu sama saja ya. Sama saja bisa kan. Dengan yang ini itu sama saja. Kita mengimport footernya juga sama. Kita bisa menggunakan cara ini ya. Jadi. Patch. Sorry. File dari footer.html. Dan. Snap. Hero function lagi. Snap.text. Dan. Result. Kita akan taruhnya di head. Eh, di footer. Ht. Inner. HTML. Sama dengan result. Nah, jadi langsung muncul di sebelah sini ya. Ini CSS-nya juga bekerja meskipun kita taruh di file yang berbeda. Karena kita sudah mengimportnya ke dalam file index.html. Dan dia akan terbaca juga apabila kita inspect elemennya. Nah, jadi dia muncul header di sini. Dan dia muncul juga footer di sini. Kalau misalnya kita nggak panggil itunya ya file-nya. Dia akan hilang dan dia nggak ada di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini kita perbesar ya. Nggak ada di bagian tengah sini. Nggak ada ya. Kalau misalnya kita panggil lagi. Save. Nah, dia akan muncul di sini, di section-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan metode yang lebih simple sih sebenarnya dengan menggunakan jQuery ya. Tetapi karena ini adalah vanilla. Jadi saya menunjukkan yang simple-nya aja seperti ini. Mungkin kalau jQuery caranya kurang lebih sama. Cuma kita bisa langsung, apa ya namanya? Kita bisa langsung taruh di sini. Misalkan langsung inner, apa namanya? Input HTML. Misalnya kayak gini. Itu nanti bisa kok dibikin caranya tersendiri. Oke. Nah, sepertinya videonya cukup singkat sampai di sini terbaru dulu ya. Semoga apa yang kita dapat di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan kita bertemu lagi di video lainnya. Bye-bye.